Intro Anda kembali menyaksikan Speak Outerland dan sebelum kita lanjutkan kembali perbicaraan kita kita akan update dulu informasi terkait jalannya aktivitas di SMKN 1 Tambun Utara pasca adanya aksi protes orang tua murid terkait pendaftaran online kita bergabung dengan Dipo Nur Bahagia disana Dipo seperti apa aktivitas di SMKN 1 Tambun siang ini? Dipo silahkan dengan laporan Anda Uci untuk siang hari ini situasi di SMKN 1 Tambun Bekasi Jawa Barat sudah terbilang sepi dikarenakan memang belasan hingga puluhan orang tua dari warga setempat yang tadi sempat memenuhi SMKN 1 untuk menunggu keterangan resmi dari pihak sekolah baik dari pihak kepala sekolah ataupun pihak komite sekolah ini sudah pulang dikarenakan memang komite ataupun pihak sekolah ini secara resmi sudah menyatakan melalui via WhatsApp kepada para orang tua bahwa sebanyak kurang lebih dua rombongan belajar ataupun 72 orang siswa nantinya akan diterima di SMKN 1 ini yang berasal dari tiga desa yang pertama ialah desa Sri Mukti, Sri Mangur dan juga Sri Jaya ataupun tempat di Kecamatan Tambun Utara Bekasi Jawa Barat hal ini sejalan dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak dari orang tua murid yang menyatakan bahwa menginginkan anaknya ini diterima di SMKN 1 dikarenakan memang mereka berdomisili di wilayah ini dan tadi pun memang pada pagi hari tadi SMKN 1 ini sempat masih disegel oleh pihak warga namun sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat segel ini sudah dibuka dan pintu gerbang pun sudah dibuka dan tadi sekitar sampai dengan pukul setengah 12 warga memenuhi SMKN 1 ini untuk menunggu keterangan ataupun statement resmi dari pihak sekolah tentunya rentetan kejadian yang terjadi di PPDB 2017 di Bekasi ini menjadi evaluasi bagi pemerintah ataupun instansi terkait untuk tentunya meningkatkan mutu pendidikan ke depannya bagi masyarakat Uci kembali kepada Anda di studio Baik, terima kasih Dipo Nur bahagia atas informasinya langsung dari Bekasi, Jawa Barat Selamat bertukas kembali Pak Indra itu polemik salah satunya dampaknya adalah orang tua siswa bahkan sempat menyegel SMKN 1 Bekasi karena anaknya tidak diterima itu bentuk kekecewaan padahal mereka tinggal di daerah sekitar situ SMA, SMK seluruh Indonesia kecuali mungkin Jakarta ya karena sudah lama pasti problem dalam PPDB nya pasti problem karena mulai tahun ini baru pertama kali PPDB itu dilakukan oleh pemerintah provinsi jadi mereka belum punya pengalaman dan kembali lagi belum tentu mereka menganggarkan sistem ini untuk dilaksanakan jadi pasti problem nah itu koreksi untuk kepala daerah masing-masing para gubernur ya untuk tahun depan tentunya sudah menganggarkan khusus untuk akan supaya tidak terulang lagi terjadi seperti ini DKI pun saya nggak tahu tahun ini masalah atau tidak tapi tahun lalu masalah karena apa juga tidak ada anggarannya kan dibekukan anggaran dinas pendidikan tapi ini kan nggak hanya semata-mata masalah anggaran saja kan Pak? awalnya dari situ kalau tidak ada anggarannya apalagi kita bicara sistem yang baru sistem online Anda melihat ini ada juga permasalahan kurangnya sosialisasi begitu karena sistem ini baru disosialisasikan Mei 2017 dan langsung digunakan di tahun ini adakah Anda melihat permasalahan sosialisasi? pastinya karena tadi semua kebijakan itu tidak pernah diterima secara baik oleh pemerintah daerah karena merasa koordinasinya bukan kekemdikbud koordinasinya cukup kekemdagri yang membawa mereka kekemdagri itulah problematikannya nah kalau kita bicara SMK itu kondisinya beda lagi artinya juga orang tua juga harus memahami SMK itu bukan sekolah umum tapi sekolah kejuruan artinya tidak sembarangan anaknya itu harus diterima di sekolah tersebut karena misalnya SMK-nya itu adalah SMK yang kita bicara tentang RPL atau Rekaisa Perangkat Lunak membuat software gitu di SMK IT belum tentu anaknya itu punya bakat, punya minat di sana Pak Indra kita balik lagi ke sistem PPDB ini kalau memang ternyata Anda mengatakan ini belum siap masih benang kusut lalu mengapa ini disesakan dipaksakan apa urgensinya sehingga harus diterapkan di tahun ini? kembali pemerintah pusat hanya di luar kembikbud hanya membuat aturannya saja tapi kembali akan dilempar ke pemerintah daerah jadi faktanya sebetulnya pemerintah daerah pun banyak juga yang tidak mau melaksanakan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa jadi yang penting itu justru malah koordinasinya anak Indonesia ini mau digimanakan sistem pendidikan Indonesia ini mau digimanakan Indonesia masih belum punya blueprint pendidikan itu mau dibuat seperti ini karena buktinya kacau terus anak Indonesia mau dididik seperti ini polanya seperti ini anggarannya seperti ini tadi yang kita lihat di daerah ada sekolah yang masih mau ambruk segala macam itu anggaran 400 triliun APBN belum ditambah lagi APBD itu kemana? Pak Indra juga sistem zonasi ini seharusnya kan bisa menjadi pemerataan baik dari segi kualitas pendidikan maupun juga pemerataan siswa namun ternyata-nyatanya ini ada di sejumlah daerah seperti di Tenggalek, di Kediri dan juga sejumlah sekolah di Jawa Tengah ini justru kekurangan siswa hingga ratusan mengapa hal ini bisa terjadi? bukannya sistem zonasi ini justru menjadi solusi untuk kekurangan siswa bagi sekolah-sekolah di sejumlah daerah? saya kembali melihat problem yang terkannya ada di pemerintah daerah dengan kondisi seperti itu artinya pemerintah daerah kepala daerah kepeduliannya terhadap pendidikan masyarakatnya masih kurang dan daerah yang seperti itu pasti angka partisipasi murninya belum 100% masih banyak anak yang tidak bersekolah nah, kalau fokus kepala daerah dulu adalah bagaimana semua anak-anak di daerah saya bersekolah beliau akan mengatur ini bagaimana semua anak itu bisa bersekolah oke, nanti saya akan juga tanya terkait dengan bagaimana solusinya jangan sampai hal ini justru mengakibatkan sejumlah anak mengalami putus sekolah saya jeda berikut di Speak Up Lanjut selamat menikmati